Ya, kita lanjutkan ke kebuatan feature projects. Kita kembali ke wireframe, teman-teman. Di sini ada status, kemudian ada ini ya, ada cuts. Bisa jadi yang saya buat berbeda dengan wireframe ya, teman-teman. Saya mau buat yang agak berbeda dan mungkin tidak menggunakan pakem yang ada di wireframe. Ada banyak hal ya, kenapa yang bisa terjadi. Jadi, mungkin pada saat diteskan, di usability testkan, diteskan kepada user, mereka merasa tidak cocok dengan model seperti ini. Dan kita harus berubah sana-sini. Oke, kita lihat saja. Saya akan mencontek yang model seperti ini. Jadi, feature project-nya akan diletakkan besar sekali di atas dan modelnya swipe kiri dan kanan. Sedangkan nanti ada yang namanya recommendation. Nah, ini seperti ini ya, recommended. Jadi, artinya waktu user meng-create account di aplikasi Anda, nanti akan ada halaman di mana user ditanyain dia suka apa sih. Nah, ini saya nggak buat ya. Harusnya setelah sign in, harusnya kita suguhkan sebuah halaman yang nanyain user ini suka kategori apa sih. Suka kategori food lah, suka kategori otomotif lah, dan seterusnya. Nah, nanti di halaman home si user akan memunculkan projek-projek rekomendasi berdasarkan kategori-kategori yang dia sukai. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nanti halaman home-nya akan dibagi menjadi feature project di atas dan di bagian bawah adalah kart-kart rekomendasi untuk si user tersebut. Oke, langsung saja saya akan menduplikasi sign in, tekan alt, geser ke bawah sehingga saya punya halaman feature project atau halaman home. Oke, saya akan hapus isinya, teman-teman. Lalu saya akan perpanjang ini, nggak ke bawah seperti ini. Oke, teman-teman. Lupa ya, connect-nya saya hapus. Lalu, saya mau pasang gambar feature project di sini, ya, teman-teman. Nah, kita akan cari gambar. Saya pakai pexels lagi. Saya ketik museum. Seperti ini. Oke, saya punya gambar ini. Saya mau comot. Ya, free dot. Blah, 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 blah. License, free to use, no attribution required. Tapi kalau di-download, ya, kalau nggak ada keterangan, ya. Kadang-kadang ada yang minta, ini ya, minta apa namanya, donasi, ya. Oke. Nah, saya akan drag and drop directly to here. Nah, ini dia. Sudah save. Sudah jadi. Lalu, saya mau pasang hamburger icon dan search icon di sini. Saya mau comot dari sini. Apakah saya punya status? Oke, benar ya. Cari-cari dulu. Not this one. Ini ya, seperti ini. Oke. Ini udah search icon-nya. Oke, saya mau comot. Ini aja sih. Kalau mau, Anda bisa mengakses melalui plugin. Melalui ini ya, plugin Icon for design, ya. Serah. Oke, saya akan Oops. Saya akan drag kiri atas. Seperti itu. Kemudian, saya akan search aja deh. Pake ini. Zoom. Zoom in. Atau No, no, no. Not Zoom. Search. Search. Oke, saya punya yang material. Good. Search. Fill color-nya Anda ganti jadi putih. Ini saya akan reduce ukurannya. At least level-nya sama. Oke, ini supaya nggak ganggu. Kan kadang-kadang kalau kita geser, dia akan geser terus. Anda bisa lock. Control-L. Di-lock. Jadi kita nggak bisa klik-klik lagi. Ya, it's much better now. Geser ke kanan. Ya, seperti ini. Yap. Ini kayaknya warnanya harus diubah menjadi putih yang ini. Oke. Nah, kita punya feature projects. Lalu saya akan tambahkan sebuah judul di sini. Surabaya virtual museum. Tentunya kita harus menggunakan heading text. Three. Two. One. Three. Ya, Surabaya virtual museum. Oke. Kayak gini kali. Nah, kemudian ya, kemudian saya kasih sebuah apa namanya? Hashtag. Hashtag feature. Hashtag digital art. Nggak tahu ya. Nanti ini sebenarnya tag-tag yang akan mewakili ya. Mewakili project Surabaya virtual museum. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa feature project modelnya adalah slider. Artinya ini harus ada bullet yang menunjukkan bahwa ini feature project ini ada beberapa. Saya akan comot di onboarding. Di sini saya control V. Apakah ini rata tengah teman-teman? Oh ya, sebelumnya duplicate lagi. duplicate lagi. Oke. Block semuanya. Pencet ini supaya dia rata tengah dengan pas. Oke. Sekarang saya mau centerkan. Nah. Pas. Oke. Ini dia. Nah. Kemudian di bawah sini saya mau kasih text our recommendation black heading 2 heading 3 what you need our recommendations questions. Equations. Equation mark. Ah. Maaf. Sungguh maaf. Teman-teman. color-nya gray. Nah. Our recommendations. Kalau ini di-click nanti akan di ada pop-up message atau whatever lah atau dilarikan ke halaman setting recommendations. Oke. Nah. Berikutnya saya akan memasang card mirip seperti wireframe untuk projek-projek yang direkomendasikan yang direkomendasikan untuk user ini. Nah. Di sini saya akan mencomot card yang ada ini dia teman-teman saya rasa saya akan mengambil yang ini oke ctrl V seperti ini oke saya akan taruh gambar ya di sini teman-teman oke kita ungroup aja nah saya mau taruh gambar masuk ke sini pixels oke baik oke eh bebas gambarnya terserah pilih anda misalkan video games ya ya sembarang ya gambarnya enak free download ada yang minta say thanks setujishot.com set a link back to this photo you can use the following text anda bisa copy dan masukkan ke mockup anda untuk memberikan kontribusi atau atribusi pada yang punya foto atau kalau anda punya uang lebih anda bisa mendonasikan untuk foto ini oke nah saya akan kasih judul sama seperti ini teman-teman saya akan duplicate range to front intelligence joypad joystick atau joystick joypad ya gamepad gamepad maaf intelligence gamepad gamepad ya whatever intelligence gamepad oke tulisannya enggak kebaca solusinya anda bisa menambahkan drop shadow sini drop shadow do nah kemudian teman-teman saya mau menambahkan ceterangan sama seperti wireframe ada berapa juta yang terkumpul kurang berapa yang donasi berapa dan seterusnya oke jadi icon ini saya akan hapus masukkan text 20 20 oke 20 mil million 35 million yup group duplicate disini saya akan kasih angka 116 helpers or investor i'm going to use investor terms and finally we have sudah sisa berapa hari lagi project ini berakhir days left oke teman-teman ini dia saya akan sorry nah ini ada block semua triknya adalah buat ini menjadi rata tengah seperti ini oke dan saya akan menambahkan tombol share disini supaya project ini bisa kita share via sosmed share 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 kalau anda punya kalau ada ikan material silahkan dipakai karena kita lagi bikin tampilan atau apa namanya visual untuk android ya disini saya akan kasih share dan color dan color nya adalah koranya ini nah atau hitam ya biarin aja oke teman-teman silahkan ini di block semua group dan keajaiban terjadi anda pencet repeat grid scroll scroll-scroll-scroll-scroll-scroll-scroll-scroll scroll-scroll-scroll-scroll seperti itu lalu ini dipanjangin set sampai sini supaya bisa ke-scroll oke teman-teman play nah seperti ini hasilnya oke scroll atas scroll terbawah nah sayang sekali ininya hilang ya kalau mau dibuat fix juga boleh oke i think like that sebenarnya oke ya oke sip nah selanjutnya adalah kita mau bikin halaman detail project kalau tombolnya ini di klik oke tapi sebelum itu prototype-nya dibuat dulu link-nya ke halaman ini oke bukan overlay tetapi transition slide left mari kita coba dulu sign in-nya kita play sign in nice oke oke anda bisa lihat ya anda lihat sendiri saya menghapus progress bar tapi nanti saya akan munculkan lagi di halaman detail projects ini adalah wireframe saya tentang detail projects akan sedikit berubah dengan versi high fidelity nanti anda lihat sendiri oke kembali lagi ke high fidelity kita kita mau bikin halaman detail project teman-teman saya akan duplicate dari sign in pasang di sebelahnya project details oke oh sorry jangan pakai yang sign in tapi sign up kenapa karena saya ingin pakai model judul seperti ini ini saya ganti jadi project details susah susah oke ya supaya similar dan seragam posisinya anda juga harus mengatur ini agar posisinya seragam ya benar ini harus nah tapi agak kurang pas ya teman-teman ternyata ya sudah nanti kita atur lagi mungkin yang ini agak diturunin supaya pas berarti yang ini juga sama ya oke save ini adalah project details oke disini saya akan menggunakan warna latar putih dan ini saya ubah jadi oranye oke project details di klik anda klik white color sedangkan ini oranye nah hasilnya kayak begini mungkin anda mau ubah jadi putih boleh tapi saya biarin hitam oke lanjut dengan judulnya dulu surabaya virtual 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 museum oke ini saya ganti jadi heading tree kemudian saya akan kasih foto kreatornya foto kreatornya dummy foto of course kasih text kecil disini created by aditya kali body text small nah seperti ini created by aditya kreator fotonya yep masih nah udah oke nah teman-teman saya mau pasang foto fotonya saya pakai plug-in namanya ue faces ya ue faces kita bisa comot plug-in random gak tau dari mana ada pilihannya yang mau unsplash pexel emdp face design kamu mau centang semua ya silahkan apply dia akan cari foto random dari internet hopefully cowok yes cowok ya jadi kita pakai foto ini ajak dari internet oke saya akan pakai kotak aja teman-teman disini kotak nah kemudian pas ya oke pas lalu saya akan mendrag fotonya kesini tanpa border lalu saya kasih icon video 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 material video bukan video ya tapi play button maaf play taruh center center please oh no center please sudah susah ya kemudian nah pas oke kemudian saya akan comot informasi yang ada disini teman-teman termasuk ini ctrl c ctrl v ya kemudian tombol share nya juga saya comot saya paste kesini kemudian saya mau pasang progress bar sparnya yang bikin sendiri aja teman-teman oke dot border setan-teman dan oke oke setan-teman block, group, block, group, saya ke atas oke, nice if you want, kalian bisa menambahkan kotak disini kasih warna hitam atau seperti ini kemudian no border, klik kanan, arrange send to back send to back, send to back nah seperti ini, oke kemudian saya mau menambahkan bla 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 disini ya teman teman oke, saya akan pakai text pertama hanya bla 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 pendek, deskripsi singkat ya bla 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 pendek oke, disini anda ganti jadi body text 2 lalu pakai plugin namanya lorem ipsum plugin quick lorem ipsum nah tuh jadi nah ini body text nya oke selanjutnya saya mau bikin body text yang lag agak panjang di bawah sini jadi saya akan bikin lagi atau saya duplicate aja teman teman duplicate di bawah tapi ini panjang segini lalu saya ganti jadi body text 1 saya saya ubah saya gunakan plugin lorem ipsum lagi nah seperti itu teman teman lalu saya duplicate gambarnya di bawah sini oh sebelum di duplicate project nya ini saya panjangin aja kertasnya supaya enak nah seperti ini saya merasa ini jaraknya terlalu terlalu pendek dibesarin lagi oke nah kemudian ini duplicate lagi ke bawah teman teman ya dan seterusnya dan seterusnya nah ya seperti ini jadi halaman ini akan memanjang ke bawah jadi kalau saya play saya bisa scroll ke bawah tapi bagian yang atas ini saya akan fixkan posisinya jadi anda block bagian yang atas lalu anda klik fix position when scrolling dan klik kanan jangan lupa ini ya arrange bring to front hasilnya adalah seperti ini teman teman kalau sky scroll maka project details nya akan nongol di atas ya selalu di sana oke dan seperti itu nah teman teman kalau dilihat di wireframe saya punya 3 buah tab bar di atas nah kali ini kali ini saya akan mengubah posisi tab bar nya saya pindah di bawah sini oke supaya kekinian caranya bagaimana saya akan buat baru nah hati-hati supaya ini gak kacau balau saya block aja teman teman saya klik kanan lock lihat ada gembok-gembuk macam-macam ini artinya dia sedang terlock jadi gak bakal kena dampak kalau saya geser-geser oke saya mau bikin tab disini oke kasih warna ini lengkung no border hati-hati saya gak mau yang kanan bawah sama kiri bawah 0 dan 0 oke jadinya ini tab saya oke tab nya akan berisi beberapa icon yakni icon details icon plan atau sumbangan icon update dan icon komentar sorry teman teman saya percepat sedikit ya jadi saya sudah menambahkan empat buah icon icon details icon details adalah halaman ini kemudian ada icon pendanaan atau pilih atau help atau invest icon invest ada icon update dan ada icon comment ya lalu saya gunakan sebuah rectangle yang warna terang ini di belakang sebagai penanda bahwa yang sedang aktif adalah halaman details saya terinspirasi dari ini ya teman-teman ya looks nice oke nah saya coba play oh ya saya hampir lupa ini kita akan block anda groupkan lalu fix position dan pastikan bring to front kalau di play ya ini hasilnya teman-teman kalau anda scroll anda lihat tabnya akan muncul di bawah dan oke kita akan buat halaman pendanaan di sini ya kita teman-teman yang yang itu yang itu itu yang itu